Ini HBSP itu adalah frekuensi respon yang koepisiannya dapatnya dari NUMBSP sama DENBSP numerator dan denumerator ini maksudnya transfer fungsinya yang band stop dengan itu nanti Anda dapat di gambar ini stop bandnya di 60Hz bandwidthnya 10Hz sudah selesai desainnya untuk yang battlework tadi penggambaran dari 40 sampai 80 dengan selisih 0,2 ya tadi 40 sampai 80Hz yang kita gambar nah hal yang sama kita ulangi untuk jb save ini nah disini koldenya 4 triple nya ngambil 0,3 nah terus setelah dapat kita ambil numerator denumeratornya lagi ya hasil berhitungannya ini nah terus kita transformasi ini 0,2 ya penggambil yang diatas ini persis penol sama BPW nya nah kita gambar respon frekuensinya kita bandingkan seperti itu ya nah ini ujian akhir Anda itu kira-kira ya buat filter ya salah satunya sedang saya pertimbangkan apa perlu buat tugas akhir ya merancang filter ini terus nanti atau apa sampai fisik ya kalau sampai fisik Anda harus beli op-em gitu atau ini kan satu tahap lagi bisa di perancang pakai op-em ya nah itu kira-kira ya ya mudah kan ya yang susah ya di awal-awalnya ya tapi kalau sebetulnya kalau Anda ya kita tinggal apa sudah ditemukan orang-orang hebat gitu kalau kita harus nurunkan ya selamat ya kalau Anda ingin tahu apa sih itu filter C-B-Seph ya bagus juga mau diturunkan matematis ya bagus ya bisa dilihat nih ini di wikipedia ada ya jadi yang menemukannya itu Pak penuti C-B-Seph ya kenapa? karena filter ini diturunkan berdasarkan kolonomial C-B-Seph nah ini Pak Nuti Levovich C-B-Seph ini temennya Vladimir Putin menarik untuk ini kalau gak salah kan namanya ada di prop stat juga kalau kita lihat anunya tipe satu dulu ya kayak gini nih persamaannya ini mana TN itu adalah C-B-Seph or D-N ya samanya cuma kayak gini nah E-Nya itu ripple factor ya ripple factor itu adalah terkait pas band ripple delta dalam desibel tadi kita kalau parameter delta yang dibuat epsilonnya bisa dihitung ya tapi delta-nya harus dihitung dalam desibel ya nah polynomial C-B-Seph itu kayak apa? nah itu menarik TN itu kayak apa sih? nah ini polynomial C-B-Seph ini kalau Anda mau sampai matematikanya ketemu ya ini TN-nya itu kayak gini nih bentuknya nih TN cos theta sama dengan cos N theta nanti ada tabelnya itu T1 kalau ini T2 ya T3 dan seterusnya nanti ada tabel mana sih tabelnya nah jadi semua bisa Anda cari ya bersamaan-bersamanya itu bagaimana sebenarnya bagus juga sih kalau ada waktu ya kalau Anda memang betul-betul mau desain filter bagusnya di tugas akhirnya di sana apa ya di track ya nah itu barangkali kuliah hari ini ya kuliah kedua nanti dilaksanakannya hari Jumat jam 15.30 tadi topiknya masih ini tapi mungkin latihan tool ya sudah siap-siap laptop Anda aja nanti Kak Morteza akan mengumumkan ya tool yang harus dipasang apa jadi Anda tidak hanya teoritis ya selesai dari sini kalau memang memakai MATLAB ya betul-betul bisa install MATLAB betul-betul bisa buat filter itu dari MATLAB ya sampai mendesain di OPM-nya gitu nanti bisa jualan filter lumayan lah audio audio set itu bisa dijual mulai dari jutaan sampai puluhan miliar mahal audio set permainannya di desain filter maupun tentu fisiknya ya tentu nanti Anda harus berpikir nggak hanya elektronik ya kalau respon frekuensi dari ruangan itu seperti apa ya kadangkali seperti itu saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang melaksanakan berlapar-lapar dahulu mudah-mudahan setelah buka kenyang dan mudah-mudahan mendapat tidak hanya lapar dan dahaga tapi menjadi makin baik amin buat yang nggak berpuasa mudah-mudahan semakan damai mendapatkan keberkahan juga dari teman-teman yang berpuasa barangkali seperti itu terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati